Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memperbaiki kulkas inverter ya jadi ini emang kulkasnya kulkas freezer kulkas inverter keluhannya gak hidup sama sekali dan untuk diagnosa kita juga agak bingung ini ya masalahnya sering kita nyoba benerin kulkas inverter yang dicurigai biasanya inverternya pas kita ganti inverter dengan yang bagus tetap aja gak hidup jadi untuk sekarang ini saya malah banyak berkesimpulan bahwa inverter mati itu karena ada hubungannya dengan kompresor kusak jadi daripada puyang-puyang kita ganti inverter atau ganti kompresor kita ganti aja yang dari inverter ini kita gantikan jadi manual dengan cara mengganti kompresornya yang tadinya inverter dengan yang zaman-zaman dulu ya ini juga bekas jadi untuk inverternya kita buang karena untuk sistem inverter pada kulkas freezer itu gak ada apa-apanya ya untuk semua kontrol itu tetap masih pakai termostat ke atas jadi masih kontrol-kontrol manual dan untuk lampu-lampu juga gak ada jadi udah tinggal plug aja gitu ya gak ribet-ribet ya gak langsung pasang dan video ini di upload ini udah setahun yang lalu ya untuk penggantian ini dan aman-aman aja sampai sekarang nih bahkan kalau sekarang kita kalau pun ada yang inverter rusak mau dua pintu apa mau yang satu pintu kalau ada kerusakan di inverter malah saya saranin untuk dimenuakan aja karena khawatirnya kalau kita ganti inverter ternyata rusak kompresornya dan kalau ganti kompresor ternyata inverternya dan kebanyakan sih berhubungannya kalau kerusakan inverter itu biasanya hasil dari rembetan kerusakan dari kompresor jadi untuk prosesnya sama aja ya untuk pengisian pempakuman dan lain-lain itu sama aja dengan kulkas-kulkas biasa masalahnya udah bukan inverter lagi dan untuk tekanan preon juga sama ya disamakan dengan yang kulkas-kulkas biasa pada umumnya dan untuk lebih detailnya untuk pengisian preon tekanan preon secara detail videonya ada di atas oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya dan selamat menonton video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh